halo halo manusia kembali lagi bersama aku nevike dan ya pada video kali ini aku bakalan memberitahukan kepada kalian tentang software yang biasa aku pakai buat live stream ya jadikan sekarang ini tuh YouTube lagi gencar-gencarnya memaksimalkan fitur dari live streamnya dimana sekarang udah ada yang namanya membership ya jadi kalian itu ibaratnya bisa langganan sama channel-channel favorit kalian yang kalau nggak salah tuh baru bisa buka channel membership itu di atas 100.000 subscriber deh kalau nggak salah dan yah kembali lagi ke topik utama dimana sekarang live stream itu lagi di gencarkan sama YouTube dan pastinya teman-teman yang lainnya mungkin ada pemikiran waduh kayaknya enak nih untuk live stream di YouTube atau semisal emang ada yang kepingin menjadi live streamer game ataupun apapun lah teman-teman ya tapi biasanya di YouTube sih kebanyakan live streamer game ya dan pada video kali ini aku bakalan memberitahukan kepada kalian salah satu software atau aplikasi tentunya di komputer atau PC ya temen ya jadi software ini tuh menurutku ini software yang sangat luar biasa sekali dimana software ini juga gratis dan juga nggak perlu bayar-bayar yang repot-repot ya jadi software ini tuh bener-bener lengkap lah fiturnya dari mulai ada alat box segala macemnya pokoknya udah lengkap banget kalian juga pakenya gampang banget dan juga yang paling penting ini adalah gratis ya jadi seperti apa softwarenya kita malah langsung aja menuju ke dalam desktop saya cheese oke teman-teman jadi sekarang aku sudah berada di desktopku ya teman-teman ya jadi kita malah langsung aja mencari tahu apa sih sebenarnya yang kita lihat di sini itu adalah sebagai salah salah satu software terbaik nah nama softwarenya adalah langsung saja stream labs OBS udah kalian ketika aja di Google itu langsung keluar paling atas ya teman-teman ya kalian klik aja kemudian kalau kalian mau apa namanya mau download gampang banget caranya kalian tinggal kita download di sini ya tinggal kalian download kemudian tunggu kemudian install itu gampang banget langkah-langkahnya kalian ya tinggal klik 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 dan karena aku udah download jadinya aku nggak perlu download lagi ya teman-teman ya dan kita bahkan langsung aja ke interface nya teman-teman ya kita bahkan lihat streamlabs nya seperti apa teman-teman ya kita bahkan klik aja streamlabs nya dan di sini teman-teman ya jadi di streamlabs ini tuh fitur fiturnya adalah salah satu yang terlengkap dari aplikasi buat live stream yang lainnya salah satunya adalah subscriber box terus alert button dan terus pokoknya banyak banget ya teman-teman ya dan di sini caranya itu sebenarnya sama-sama aja ya dengan yang namanya OBS ya kalau kalian udah familiar dengan namanya OBS itu buat rekam buat live stream juga bisa sama ini juga di streamlabs pro ini eh di streamlabs OBS ini tuh juga bisa buat rekam video bisa juga buat rekam game bisa buat rekam layar PC kalian pokoknya enak banget lah dan langsung saja ke interface nya di sini kalau kalian mau menambahkan sebuah scene atau ibaratnya ada sebuah kanvas dimana kalian untuk live stream itu kembang banget caranya tinggal klik yang di sini add new scene terus misalnya kalian live stream gitu ya misalnya live stream gini terus sourcesnya kalian tambahin aja misalnya kalian pengen yang namanya game capture nih atau karena enggak ada game-game yang lagi aku mainin display capture aja deh kalau kalian add sources aja terus kemudian kalian kalian tinggal add sources ya kan nah sekalian tinggal pilih yang mana sih yang mau ditampilin nah kalian klik aja di sini nah udah semisalnya kalian mau nambahin mic nih kalian tambahin mic audio input capture nih nah tinggal tambahin aja terus add new sources instead add sources terus kemudian device-nya kalian pilih mic kalian ya kan udah gini terus kemudian ini sebenarnya udah udah mantap banget buat buat yang namanya live stream ya jadi kalau misalnya kalian mau nambahin yang namanya webcam kalian bisa juga pakai game capture atau video capture device ya itu bisa tergantung webcam kalian yang kalian pakai itu apa kalau aku pribadi aku itu pakai yang namanya dari DSLR atau dari mirrorless ku jadi webcam jadinya aku pakai game capture terus tinggal masukin apa namanya nama programnya yang aku pakai dimana aku nama programnya itu adalah remote nah kalian tinggal klik di sini lah pokoknya ada remote-nya gitu temen ya terus kemudian kalian tinggal ya ibarnya ini webcomnya udah udah keluar misalnya gitu ya temen ya terus ya udah kalian udah bisa live stream terus gimana sih Bang caranya caranya gampang banget kalian nah kalian lihat di sini terus kalian lihat di streamnya ini kalian loginin YouTube kalian dan bagiku sih tenang aja ya temen ya Pak streamlabs ini adalah salah satu perusahaan yang besar juga jadi nggak mungkin nge-hack YouTube kalian juga sih kayaknya ya harusnya sih nggak nggak kebalan ke-hack dan kerennya lagi ini pun streamlabs ini tuh bisa dibuat untuk muli stream multi-stream atau artinya adalah ketika kalian live stream di Facebook kalian bisa juga sekalian live stream di YouTube tapi itu adalah fitur berbayar temennya atau streamlabs prim ya prime-prime ini kalau kalian mau connect ya udah gini aja nah jadi seperti yang aku bilang tadi kalian tinggal login-login aja misalnya Facebook kalian tinggal klik login ya udah gampang banget temennya atau misalnya kalian mau live stream di Twitch itu bisa banget ya temennya sama aja kalau kalian mau add destination misalnya apa di Nimo gitu bisa lah pokoknya temennya tinggal kalian login aja terus kita balang langsung aja ke outputnya outputnya disini kalian pilih yang di bagian streamingnya ya kalau aku sih biasanya pakai yang advanced ya biar lebih gampang dan juga lebih fleksibel untuk mengaturnya nah di streaming ini kalian bisa pilih audio-audio tracknya ada berapa kalau aku sih satu aja cukup terus encodernya pakai yang menurutku sih pakai yang headwear kalian atau VGA kalian kalau aku disini pakai AMD Radeon makanya ada AMD disini terus misalnya kalian mau pakai output resolution nih misalnya kalian mau streaming di 720p ya kalian tinggal pilih aja 720p atau misalnya 1080p full HD ya bisa juga temennya itu bebas seterah kalian Nah juga disini kalian kalau misalnya layar kalian itu udah full HD tapi habis itu kalian mau streamnya cuma 720 kalian klik kriskel output ya temennya nih setelah itu kalian tinggal presetnya YouTube streaming quality-nya kalau aku sih quality-nya aku biarin aja seperti ini ya temennya quality di quality bodo amat nggak terlalu mengaruh sih terus preface mode disable terus bitrate bitrate ini adalah salah satu yang sangat mengaruh temennya dimana bitrate ini tuh menentukan burik enggaknya live stream kalian misalnya kalau aku kalau aku untuk 720p itu pakai bitrate sekitar 5500 itu udah lumayan jernih lah ibaratnya masih bisa di takam mata masih enak nggak burik ya temennya semakin bagus bitrate-nya semakin tinggi bitrate-nya itu bakalan semakin bagus gambarannya ya temennya bakalan semakin bagus tapi tapi kecepatan upload internet kalian itu harus tentang juga temennya ingat upload bukan download karena biasanya orang itu lebih identik kalau internet itu kecepatan download padahal yang kita butuhkan untuk live stream itu kecepatan uploadnya ya seperti itu jadi singkatnya bitrate itu mempengaruhi kualitas kalian semakin tinggi bitrate semakin bagus juga gambarnya tapi semakin banyak bandwidth yang diperlukan semakin kecil bitrate-nya semakin burik gambarnya tapi internet kalian bakalan lebih kecil gitu lah temennya jadi kalau kalian internetnya udah kenceng ya udah pakai yang bitrate tinggi aja gitu terus untuk bawahnya aku udah nggak pakai lagi ya temennya untuk audio disini biasanya aku pakai 48k ya kilohertz atau biarnya ini yang udah stereo video udah bagus lah temennya sementara yang bawahnya ini kalian sesuaikan aja desktop audionya kalian sesuaikan mikrofonnya kalian sesuaikan sesuai dengan apa yang kalian perlukan gitu terus untuk videonya biarkan seperti itu ya kan temennya ini untuk advancenya juga biarkan aku nggak ada yang ubah-ubah lagi udah segampang itu temennya sekalian tinggal klik dan aja udah habis itu kalau kalian mau live kalian setelah tadi udah mau setelah tadi kalian udah masukin edi password YouTube kalian kalian tinggal klik go live nomornya gampang banget tinggal go live udah kalau aku klik gini ini aku bakalan live stream soalnya jadinya nggak aku klik ya temennya biasanya kalau kalian klik nanti bakalan ada tambahan program tambahan apa pokoknya ya ada sedikit window-window yang terbuka kalian biarin aja itu adalah proses untuk live streamnya terus kemudian ah kenapa aku bilang streamlabs streamlabs ini adalah salah satu software terbaik karena dia menyediakan yang namanya nih widget ya temennya alert box misalnya kayak gini ini kalian lihat nih alert box ya kan nih nih disini ada yang namanya donation jadi kalau misalnya donation ke live stream kalian bisa terus misalnya subscriber baru itu bahkan ada notifnya juga temennya misalnya panjul nih panjul baru subscribe ke channel kalian Nah itu panjul bakalan nama panjul itu bakalan muncul ya temennya nih kita bakalan kasih lihat aja bentar-bentar nah ini temennya yang aku bilang tadi kelebihan tadi Nah kalau kalian udah masukin widget yang namanya subscriber donation segala macam kalian itu enak banget kalau di streamlabs ini ya temennya jadi kalian tinggal klik aja nih kalau misalnya ada subscriber baru nih langsung kelihatan ya temennya langsung ada namanya di atas itu jadi ini enak banget ya temennya dan di apa namanya di alert box ini kalian bisa pilih yang macam-macam nih misalnya member baru atau misalnya merchandise baru atau misalnya donation baru itu ada semuanya temennya selain alert box banyak juga yang lainnya misalnya kayak chatboxnya buat para live streamer yang pada cat-chat gitu tuh ada semua temennya terus kemudian donation gold ada viewer count ada pokoknya banyak banget widget widget yang bisa kalian tambahin dan itu nggak ada di software live stream lainnya ya temennya walaupun menurutku kekurangan dari streamlabs ini adalah enggak ada filter buat live streamernya jadi kalau ada kalau jadi kalau software live stream yang kekinian itu biasanya ada filternya misalnya muka kita kayak berbunga-bunga gitu atau jadi lebih mulus atau apalah pokoknya filter Instagram gitu ya sementara untuk di live stream streamlabs ini tuh belum ada tapi si overall ini adalah yang terbaik teringan tercepat pokoknya terworth itu untuk digunakan ya temennya dan ya itu kira-kira aku sudah menjelaskan hampir semua tentang streamlabs ini kalau kalian ada pertanyaan kalian langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan juga kalau aku merasa video ini bagus atau misalnya kalian tercerahkan gitu kalian bisa kasih like dan juga kalau misalnya apapun yang mau kalian tanyakan mau request apapun kalian komen aja di bawah dan jangan lupa buat subscribe juga ya temennya karena kita dalam perjalanan menunjukkan 10.000 subscriber karena channel navigate ini itu upload setiap hari dan juga live stream hampir setiap hari ya temennya jadi kalau kalian suka dengan channel gaming yang aktif di YouTube kalian bisa subscribe ya temennya jangan lupa dan terima kasih buat kalian udah nonton dan sampai jumpa di video video-video bye bye subscribe abone ol